Halo guys welcome back to my channel bersama saya Jeffrey dan hari ini saya akan membahas satu buah mic kondensor USB merek v-fine tipenya k678 yang saya yakini mic ini sangat cocok sekali untuk kalian para content creator youtuber yang suka podcast atau untuk kalian yang sering melakukan meeting online dengan menggunakan aplikasi Zoom bagaimana kolok suaranya dan pada paket pembelian kita mendapatkan apa saja tonton terus video ini sampai habis tapi sebelum kita mulai kita bumper dulu oke guys seperti ini box dari mic kifan ya buka kotak cukup unik juga ya di depan ada gambar mic kifanya tulisan understand your voice better lalu di sampingnya ada keterangan ya tombolnya digunakan untuk apa saja nanti saya terangkan lebih lanjut lagi lalu disini ada keterangan mic kondensor ini nangkep suaranya audionya kardio ya jadi kardio itu maksudnya dia nangkepnya dari depan saja ya dan mic v-fine ini sudah menggunakan diagram 16 mm yang katanya bisa menghasilkan suara suara yang lebih penuh ya lebih warm dan suaranya yang bersih nanti kita cobalah kita tes ya dan excellent sound quality wide frekuensi respon jadi frekuensinya luas lalu berikutnya ada keterangan mic v-fine k678 ini bisa menghasilkan atau merekam audio dengan kualitas tinggi di 16 bit ya 48 kilohertz tanpa menggunakan atau memerlukan eksternal mic preamp jadi seperti kita ketahui mic kondensor itu membutuhkan biasanya membutuhkan phantom power tapi untuk mic kondensor USB ini tidak membutuhkan phantom power ya tinggal plug and play tinggal colok aja kalau ada keterangan lagi mic ini bisa digunakan di Windows dan di Mac ya dan makin ini membutuhkan power sebesar 5 volt 80 miliampere ya pola patternnya unidireksional jadi satu arah saja lalu frekuensi responnya ya frekuensinya dari 40 Hertz sampai 20.000 kilohertz maksimal SPLnya 130 db signal noise rasionya 85 db sekarang kita buka dalamnya dapat apa saja ini ada buku panduan kalian bisa bisa baca sendiri ya ini dia mikirnya seperti ini sudah sudah nyambung sama sama ini stand-nya ya sudah gabung kita pinggirkan terlebih dahulu lalu kita mendapatkan kabel USB yang mungkin nih buat menghubungkan antara mic dengan laptop ya kepalanya USB type-nya USB type A lalu yang ujung satu lagi USB type B mini ya begitu kabelnya cukup tebel loh bagus oke guys jadi ini saja pada pakai pembelian satu buah mic satu buah stand satu buah adapter stand lalu kabel USB dan buku panduan untuk urusan build quality mic vfine k678 ini baik mic ataupun stand micnya terbuat dari besi lalu dibalut dengan warna hitam doff sehingga memberikan kesan sangat premium sekali oke sebelum kita menggunakan mic ini ada beberapa yang harus saya terangkan terlebih dahulu ya di sini ada port USB di B mini untuk menghubungkan mic ke laptop atau ke PC kita lalu di sini ada lubang untuk adapter stand micnya lalu di sini ada lubang untuk jack audio jadi kita bisa mendengarkan suara kita sendiri pada saat sambil merekam lalu pada sisi sebaliknya ada dua tombol 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 yang atas itu untuk membesar atau mengecilkan suara mic ya atau gain ini kalau tombol yang bawah untuk membesar atau mengecilkan jack audio jadi suara yang kita dengar lalu pada sisi sebaliknya ada satu tombol untuk mute on off ya kalau kita ingin mute kita tekan lampunya berubah warna merah berarti mute nya sedang on kalau kita ingin merekam atau berbicara kita kita matikan lampunya berwarna hijau mic vfine ini selain bisa ditaruh di atas meja ya menggunakan kaki dari bawaan mic vfine nya mic vfine ini juga bisa ditaruh di stand mic ya stand mic yang biasa dijepit di meja ya ini kalian harus membelinya lagi ini nggak terlalu mahal sistem ini kurang lebih 100.000 ya nah adapter stand-nya ini ya Nah ini bisa dipakai nih kita copotkan dulu ini adapter stand yang diberikan pada pembelian pada pembelian terpasang di bawah kita taruh di sini Hai yang kurang lebih seperti ini penampilannya ya kelihatan lebih profesional ya oke guys secara penggunaannya cukup mudah pertama-tama kita hubungkan kabel USB nya ke mic nya lalu kita sambungkan dengan laptop atau PC kita setelah kita mencolokkan mic vfine ke laptop atau PC kita ya ini kita saya kasih contohnya dengan menggunakan Macbook kita ke pojok kiri lalu ke sistem preference lalu kita pilih sound nah disini kan ada output sama input outputnya kita pilih kita ganti ke vfine Oke sudah beres mix sudah bisa digunakan mari kita tes dan Oke guys suara yang kalian dengar saat ini adalah suara dari mic internal kamera Sony A73 bagaimana kualitas suaranya Oke guys saat ini suara yang kalian dengar adalah suara dari mic internal iPhone 12 Pro Max saya Bagaimana kualitas suara dari mic vfine K678 bagaimana kualitas suaranya Hey baling baling bambu Nobita kamu nggak boleh begitu Nobita Oke guys berikutnya kita akan tes untuk merekam suara gitar apakah mic vfine ini juga bisa digunakan untuk merekam suara gitar nah kebetulan saya pada video kali ini dibantu oleh vokalis dari band Dega ya Awing Regar Terima kasih ya wing waktunya sudah membantu Oke videonya seperti ini Mari kita saksikan Terima kasih telah menonton! 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 untuk urusan harga mic vfine K678 ini dibanderol dengan harga Rp 868.000 Link pembelian akan saya taruh di kolom deskripsi oke guys tadi telah kita saksikan video review dan unboxing mic vfine k678 mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang ingin mencari mic condensor usb jangan lupa subscribe, like dan share channel ini untuk mendapatkan info-info terbaru seputar gadget dan audio sampai bertemu pada video saya selanjutnya sampai jumpa, goodbye selamat menikmati